Kepastian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari semua yang kamu miliki Melalui perantara nabi saya, Tuhan telah menasehat Israel agar tidak memihak Mesir Akan tetapi mereka kembali melakukannya Israel pergi ke Mesir untuk mengadakan perjanjian tanpa menanyakan kendak Tuhan Mereka berlindung kepada Mesir dan mengharapkan pertolongan dari Firaun, Raja Mesir Tuhan mengingatkan bahwa Firaun akan mengecewakan mereka dan perlindungan yang diharapkan dari Mesir akan gagal Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus ala Israel Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat Maka kamu akan lari dan lenyap Ketamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi Yesaya 30 ayat 15 sampai 16 Tidakkah tanpa sadar kita sering mengandalkan Mesir daripada Tuhan? Mesir yang dimaksud mungkin kepintaran, pekerjaan, relasi, kekayaan, aset, kekuasaan, jabatan, usaha kita dan lain sebagainya Tuhan ingin kita sadar bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan Kata Tuhan dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan Haleluya Miliki hati yang bergantung kepada Tuhan Bukan kepada yang lainnya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!